Oh okproh operone Pandemen kedoprak Hai seeks functional pot Kusura �lemann jaya ya Petroprak shawalan kali ini kitaạ bersilahutrahim didalemi Mas Gondol, tepatnya itu dalamnya Mas Gondol? Mas Gondol Oh Mas Gondol Mas Gondol Mas Gondol Mas Gondol Siapakah Mas Gondol? Menempatkan diri aja Mas Gondol Menempatkan diri Menempatkan diri Menempatkan diri Iya Saya Gondol Sumargil Saya termasuk di antara teman-teman yang suka seneng gulang ketukrah gitu Oke, minggu aja Yang pasti salah satu tokoh yang geleng-gulang di ketukrah Pastinya itu Yang seneng-seneng ada ketukrah di ketukrah Mas Gondol Mas Gondol, sebenarnya basicnya ketukrah teater atau tari? Kalau basic di teater sebenarnya Teater, iya Sejak SMA itu diralah Dulu pas waktu SMA panggang Itu pernah panggil dengan suami Mas Gondol Jadi sudah di gelombang Nah kecintaannya akan ketukrah itu Awal dari SD saya sudah main ketukrah Hmm Jadi kelas lima Kenapa jaduh cinta ke ketukrah? Dekat ya Mas Dekat dengan kita Terus Memang hasanahnya Kental Terus Honor Suasana Apa ya mas Keluarga anjing Terus Nah itu yang menurut saya jadi Sudah ketika siap ada di ketukrah Itu kalau di bahasa Gondol ini Apa? Waktu yang mahal Aku tidak menurut saya Aku tidak menurut saya Tapi itu juga dengan luar Bisa Aku tidak menurut saya Tapi mungkin seperti itu ya Mas Gondol Mas Gondol ini Kalau tidak salah Mas Gondol ini Kalau tidak ada di selesai ke sekolah SMK 2 tahun Aku tidak tahu mas Apa jadinya Kalau basicnya Mesin Basicnya Basicnya Basic paper Ya mesin Yang menurut ketukrah Ya tari Ya musik Puzzle itu Itu juga Ya sebenarnya Antara mesin dan ketukrah Ataupun kesenian Sebenarnya Berimpitan Di mesin itu kan Perlu kedisiplinan Perlu kontinuitas Nah Di ketukrah juga sama Ada Ada kedisiplinan Terus ada Continue yang terus-menerus Nah akhirnya Ini bisa beririsan Jadi Tidak paruan Tapi beririsan Saya belajar untuk Tetap Sinau tentang ketukrah Itu ya Sekolah aku Sinau Caranya aku naik bubun Caranya aku naik kelas 0,1 saja Akan jadi bermasalah Nah Jadi Di ketukrah pun sama Maka harus disiplin betul Sinau betul Sinau Berarti ya Ukuran ya Ukuran Hitung-hitungan gue Kalau ini mati-mati Dan disiplin Kalau itu Mbak Bunda juga Menanggungi gue Orang disiplin Rasanya menurut gue Ya Tapi memang Disiplin itu memang sangat penting Betul Kesenian Walaupun dimanapun Kalau tidak ada disiplin Ya oke Selanjutnya Begitu Mas Godel Jadi Mulai pertama kali Ngetukrah Tahun SD kelas 4 Atau kelas 5 Kecil Usia saya Mungkin 90 tahun Sudah ada di Ketukrah Jadi lingkungan saya Memang Dekat dengan kesenian Ya Orang tua Atau juga pelaku seni Ketukrah Bukan Bapak itu Telah lah Petani cuma seneng Bermain Musik Dan sebagainya Dan kemudian Tapi takut Mas Dulu saya Mau ke kesenian Bapak tidak Memperkenalkan Karena Mungkin kondisi ekonomi Itu akan mengakibatkan Orang tua Takut Anaknya Nanti terjumus sama Nah saya harus Sekian masa Untuk meyakinkan Bahwa Pilihan saya Di dunia Dunia kesenian Dunia Ketukrah Dan sebagainya Itu memang tepat Artinya Pak Bok Apui Semangan Itu yang Kadangkala Susah untuk Diyakinkan Pada orang-orang tua kita Dan itu terjawab Terjawab Dan terjawab Dan sampai saat ini Orang tua saya Mengakui Yowes 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 Karena dulu Takutnya seperti itu Ketika saya Berada di lingkungan Kesenian Bapak itu kan Sudah mengalami Sekian masa itu Jadi seniman Dan kemudian Kadang-kadang Kadang orang itu Akhirnya Alhamdulillah Mungkin Berbeda nasib Dengan Bapak Saya diberikan sesuatu Yang menarik Yang menarik adalah Cara komunikasi Dan kolega Berbedanya dengan Bapak Kalau kolega saya Semakin lebar Semakin lebar Rezkinnya Semakin cembar Nah mungkin Dari doanya Bapak dan Sibuk Ibu Oke Oh Jadi Sukseskan Mesti Ketika itu sangat penting Sebagai kunci Doa ya Mas Oke Mas Gondo Yang mau kan Kelas 4 SD Terus Di atas panggung Ketika itu Jadi apa? Joko Sore Joko Sore itu lakon apa? Kalau lakonnya saya lupa Joko Sore itu Tokoh sentral yang kemudian ada di situ Nah itu menariknya Dilatih oleh orang-orang yang misal Yang memang awam Yus Ketoprahti Sonan Yang Dan Kursi Nekutu Maju Dewi Di kotor Dewi Di kotor Dewi Di kotor Dewi Konvensional Bapak ya Di situ saya mulai belajar Dan mulai menyukai Saat itulah Kemudian Ini omahku Nah selain Di situ kan Ketertarikannya Tidak hanya Tidak hanya sebagai pemain peran Karena Kalau pemain peran Mungkin sangat Sangat Kecil Joko Sore seneng nulis 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 Terus Terus ini loh Mas Gondo Shing Aen itu kan Pemain Dewi potensi Dewi bakat luar biasa itu oke Ini Shing Aen kan Dewi ruangi Acaranya Mas Gondo Oke Nah Ruang-ruang itu peran Nah Sebenarnya Asalkan kita Kemudian Pertama Jelas Disiplin Ketika diberi peran Apapun Kemudian kita itu Ngesto akan tahu Sesuai apa yang Kemudian diberikan Belajar terus Ruang itu akan terbuka Misalnya Tidak lah kalau orang Tidak ada di ruang ini Ada ruang yang lain Misalnya kan Ruang panggung Bagi saya itu sangat berat Iya Nah kemudian diberikan ruang Oleh teman-teman yang lain Di ruang ketoprak televisi Misalnya Nah itu kan jadi sesuatu yang Sangat Sangat membedakan Nah Ini yang kemudian Sebenarnya Esensinya Aku disinau Makanya Dapat ruang Terus konsisten Oh kaya Oh kaya ketoprak Oh kaya ketoprak Oh kaya ketoprak Nah belajar untuk Terus disitu yang agak susah Kadangkala Gade ngosura ikut di pemanggungan Terus Wah kaya kuraca ketoprak Tapi saya selalu belajar untuk Oh saya terus Ketika saya tidak di panggung Berarti saya menulis Untuk ketoprak Jadi saya biasakan seperti itu Ketika saya tidak diajak Di ruang ini Saya belajar untuk Ruang ini Tapi dengan Jadi garis tebalnya Ada konsisten 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 diajak Betul Tadi dikulih oleh Mas Erwin Tentang ketoprak Terus tadi disinggung oleh Mas Gondol Tinggi Televisi Nah orang-orang itu Beberapa kemarin juga terlibat dengan ketoprak Terus ada beberapa Ada tiga atau empat Dapat kesempatan Nah ini Kesempatan itu kan tidak Tidak bisa kemudian Muncul tetiba Harus proses panjang Ketika awal sekali Saya masuk di ketoprak televisi Saya jadi bagian yang terkecil mungkin Dari kesekian tokoh gitu Sampai akhirnya naik Jadi Luki Tomandrowo Di Beteng Rotterdam Yang itu Luar biasa Tapi harus perjalanannya panjang Nah sebenarnya perjalanan ini Termasuk dukungan anak dan istri saya Si Ji Ketika saya memerankan tokoh Banci Tapi lanang Tapi kemudian disenengi cah lanang gitu Jadi rumah latihan itu Sampai bertengkar sama anak saya yang pertama Bapak itu ngapa tokoh yang mau becong dan lain sebagainya Nah ini jadi masalah Tapi kemudian saya yakinkan bahwa Bapak itu Bapak itu belajar Satu Yang kedua Bapak itu hidupnya dari panggung Entah panggung televisi Entah panggung apapun Dan ketika bapak itu belajar Di rumah bapak itu belajar Dan gue juga mengerti bapak gue yang ngomong Jadi ketika Saya kok memerankan Seperti ini misalnya Atau seperti apa gitu Anak saya yang kemudian protes sebenarnya Tapi protes ini Yang kemudian saya tunjukkan Ini bapak gue Yang kemudian Ini loh Aku itu belajar untuk acting ini saja lama Sebelum kita waktu Kemudian diberikan kesempatan lagi Aku memahami Bahwa itu luar biasa Sama Mas Chris Sama Mas Ari Yang sudah memberikan kesempatan Itu lah Kalau itu tidak kemudian Kita bangun dari awal Tidak konsisten Tidak belajar Tidak membaca Dan lain sebagainya Tidak mungkin saya sampai-sampai Ini tuh kegigian ya Ini tuh kegigian ya Ya harus siji itu Yang kedua ya memang Pokoknya sebelumnya yang kedua Kita break dulu Oke Podcast Prak Obrulani Pandemen Kedoprak Terima kasih di Podcast Prak Obrulani Pandemen Kedoprak yang belum langsung subscribe monggo, kiponunul gitu ya, pengen aku ngerti podcast masih tertemaknya ya, kembali ke Ki Gondol Mas Gondol, kan kamu ketika bahwa yang TVR itu lagi kesempatan tiga kali ya sekoporan yang ekstra, terus akhirnya dapat peran terus akhirnya dari toko utama proses-proses pencarian karakter-karakter ini kan pasti uragam karakter ini carain yang sama latihan dan sebagainya liani itu ya apa Mas? observasi nih Mas Gondol, karakter yang kuat satu, membaca, jelas membaca itu penting bahwa kemudian karakter apa yang kemudian dimunculkan dari situ, membaca yang kedua, delalah Pak Mas saya pertama yukar Mas Erwin ketemu orang yang kemudian jago acting gitu saya belajar juga dengan Mas Erwin kedua, ketemu Mas Stefanus, Mbak Optik dan kawan-kawan yang kemudian membimbing secara non formal jadi, lawan main itu jadi kunci kita untuk muncul di permukaan jadi, kenapa saya muncul itu lawan main apa-apa? ketika karakter pertama sama Mas Bayu iya, iya iya, iya iya, iya iya, iya iya, iya iya, iya, iya aktornya luar biasa iya, iya belajar dari sana, terus buku ini, buku ini, buku ini arahan-arahan itu jadi menarik nah, dari situlah eksplorasi itu juga muncul gitu jadi, orangnya apa ya? gak suka open-open ya, open-open nah, karena ini seangkatan mungkin kita bareng di TVRI dulu kita sama-sama kemana-mana yang berada di barang ini lebih baik begitu, Pak Rodol muncul, muncul, muncul aku ambil jadi, open-open itu penting banget ya? nah, bersyukurnya ketemu sama orang-orang yang kemudian belalah kok digabungkan dengan orang-orang hebat itu misalnya, karakternya karung Mbak Oki misalnya Mbak Oki kan kuang tiba-tiba saya harus bisu, tidak bisa ngobrol dengan Mbak Oki tapi rasanya Mbak Oki kan harus curah betul kepada saya nah, ngomong rosoni Mbak Oki kemudian Mbak Oki ngomong rosoku itu jadi sesuatu akhirnya ketemu biar cidut aku ditinggal nangis so perampung ke aku nangis ya ini kok ngobrol padahal, kita itu kan ketika latihan ya wess, gue ingin ini, gue ingin ini aku ingin ini, mbak Oki padahal bisu mas nah, curahan perasaan, curahan emosional, energi positif dari beberapa aktor yang hebat itu mau nggak mau, ya nggak mau jadi, ngedong, setelahnya siji yang kedua, ya ketut secara tidak langsung jadi, duduk rosonnya jadi totalitas jadi, enaknya saya ketemu dengan orang-orang hebat ini tau loh pundari, warga pundari itu tau wawaru gudol itu topo nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge kadangkala saya tuh berpikir ketika sudah di atas panggung itu saya sudah menjadi orang lain jadi, ketika sudah action mono, saya nggak tau saya sedang berbuat apa sehingga tak lakonnya ya rosoni yang mengalir bukan kemudian saya, wah pengen ngkak-ngan atau pengen apa gitu tiba sudah diarahkan gitu, tiba lagi saya berbeda Jadi saya, makanya istilahnya Mas Hari dan Mas Chris saat itu Dia harus dibebaskan gondol Karena dia punya kekuatan Apa ya? Improvisasi yang kepingin Saya juga gak ngerti, waktu tiba-tiba mau latihan ini, waktu tiba-tiba ini Nah itu ngalih benar-benar sendirinya Apalagi kemudian ketemukan orang-orang, kemudian rosonnya, kentang ya? Bisa ngumpangnya apa ya? Waaah Terus lakukan, waaah Mas Sengit tenang ya? Tapi ada yang jahatilan, posisinya tidak jahat Perangnya, yang paham itu Seperti kan totalitas, permorongan akhirnya, orang-orang di tengah Bukan efek Ini orang-orang yang masih Jadi, kadang-kadang, Pak Anu lawan mainnya juga takut ketika Pak Anu Kenapa tenang-tenang, tapi dia sobrang yang mas Sengit Dari awal saya tidak mungkin untuk ngobrol Jadi ketika di lingkungan TVRI, misalnya, untuk acting ini Saya jarang, ketika di luar mungkin saya bisa ngobrol-ngobrol Ketika sudah masuk studio, terus menengah ya? Menjengah ya? Ya, aku suara dulu Keguywa itu, perang Saya supaya bismillah pada tokoh ini Jadi, kadang-kadang, Gojek itu jadi bermasalah pada diri saya Karena saya yang di rumah sana, kalau aku Gojek, perang itu itu aja Jadi, saya jarang itu Gojek Ini dalam dunia kedua, kita kembali ngomongin perang pangeran Manggupung Ini kan tokoh yang leluhur lah Nah, itu ada proses ritual enggak, Mas? Sebelum memerangkan tokoh-tokoh besar seperti itu Alhamdulillah dibimbing dengan orang yang bantuan Mas Chris itu Jadi, secara spiritual diajak untuk Genji Mata Diajak untuk Suwadhan dan sebagainya Terus ketika, biasanya sebelum saya untuk memerangkan itu Ya, patis gede Terus kemudian Itu memang saya lakukan Itu memang saya lakukan Karena berbeda dengan peran misalnya saya dikasih Lugito Mandro Waku itu Ketika memerangkan Manggupungi itu sakral Jadi, tidak bisa Keris itu ketika sudah masuk ke tempat saya Keris itu ketika sudah masuk ke tempat saya keris Kalau saya ke rumah satu, saya lakukan ke Sopo Itu yang kadang saya bingung Energi ini... Saya enggak tahu Saya enggak tahu Saya enggak tahu Ketika, makanya Kalau meminjam kata-katanya Mas Sari Gue pernah ngomong Gue rasa aku enggak ngomong Gue sudah begini Gue nganti metu beberapa kata yang kebanyakan Gue berhenti bakal rata Manggupungi itu Ya harus menang Tapi ketika ngomong Gue puas, 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 puas Nah itu yang agak susah diperan Karena sudah ketorong Jadi itu susah Makanya sebelum Sebelum memerankan itu Biasanya saya Lapis gede Terus kemudian Saya kirim alpantekah dan sebagainya Sampai saat ini Jelala di titipi Kerisei sama Mas Kris itu Setiap bulan Terus ini saya akan kirim Ini ada pengalaman mistis enggak? Saya telah memerankan itu Enak mistis enggak Tapi Ada Energi-energi Nah Misalnya ada hal Ada yang membedakan Saya Jadi Sabar Leram 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 Ketika ada permasalahan itu Wah Pukul Dan Leram 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 Beberapa Anak didiknya sekolahnya Aku enggak tahu Cara pengelolaannya Pengadaran seperti apa Tapi memang Anak-anak itu Langsung Serti gitu Ketika waktunya mulai Serti 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 Kalau anak yang lain Serti Aku cekkan sih Apa-apa Aku yakin Ini ada beberapa Fitur-fitur yang disiapkan Anak-anak ini langsung Serti Bahkan Ngomong lagi Aku ngomong lagi Ngomong lagi Ngomong lagi Terus Biji-liji yang Berarti Bagaimana mas Saya sebenarnya tidak langsung Mengajar mereka Di Di posisi pengajaran Ya artinya Ada beberapa anak yang memang tidak Dalam tanda kutip Aku menaik biji atau tidak Itu tidak ada efeknya Tapi yang Efek terpenting adalah Ketelau dana Menyuntuni Jadi Latihan jam itu Ketelau dana Seperapat Berarti Aku rasa main Yang ditanamkan suaragi Jadi itu Yang diberikan kepada saya Nah Aku tak tularin ke anakku Ketika aku tidak Berarti urusan Melayu Orang Melayu Orang efeknya Ketoprak itu Membentuk karakter Bukan Ketoprak Aku tidak Mereka Malas Mereka Metode Disiplin itu Yang kemudian saya tanamkan Yang kedua Memberi kesempatan pada mereka Mempercayai Karena Latihan Latihan Ketika toleransi sekian persen Saja itu bermasalah Berarti dia bermasalah Aku juga main-main dengan itu Aku itu gagal Aku rasa ngomong ketoprak Ini yang bergaya Gagal Ini yang aku yang ngomong bahwa Disiplin itu penting Bahwa ketika aku ngomong A Yogyakutu A Yogyakutu O Melayu Yogyakutu Melayu Itu akhirnya jadi indah Nah Itu yang saya tanamkan Jadi tidak mencari Latihan Latihan Telah dana yang selesai Yang selesai Yang selesai Latihan 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 Saya juga tidak tahu Alhamdulillah Diberikan kesempatan sama Bersedia Allah Isya mengendalikan Orang Tidak ya Tidak Memang itu dunia sama Cuma aku tidak mempunyai kepercayaan Disiplinnya dicontoh Terus kemudian Keputu ditangun sama Mas Erwin Tapi itu Mas Erwin Ini Aku dulu beberapa brand ini FB Mas Gondol ini Oke Keputu ini Keputu ini Akhir-akhir ini Sekitikupas tentang Sampang Keputu ini Dia juga Apa band Krosem Ya Orkestra Mas Gondol Jets Apa ini Mas Dari aku Apa ini Saya tidak tahu Mumpung Mumpung Diketok Temer saya nyarangnya Oke Aku tidak memahami kagol Kita break dulu Oke Podcast Prak Oprolannya Pandemen Ketoprak Hei Paget Podcast Prak Oprolannya Pandemen Ketoprak Ini Season terakhir Cek aja Mas Gondol Selain Ketoprak Teater Tadi kan Sudah disampaikan Orkes Orkes Dan yang lain Itu kegiatan-kegiatan gimana? Ya Ya Saya selalu Meminjam kata-kata orang Seniman yang sudah Selesai Misalnya Mas Butet mengatikan bahwa Seniman harus punya Standar ekonomi yang jelas Jadi gue orang Meyakinkan bahwa hidupmu Bertopang pada satu sisi Makanya kemudian saya nulis Untuk Belanda Ya aku nulis Ada sesuatu Ada sesuatu Ada sesuatu Jadi gue mempertahankan kehidupan Seperti Misalnya MC Ya Kalau aku ketoprak Wah Itu apa-apa Mending Atau jago Artinya Artinya Untuk mempertahankan Kendiri saya Supaya tidak guling Itu adalah Dengan berkarya Nah Berkaryanya salah satunya Dengan gocong Dengan musik Dengan tari dan lain sebagainya Itu yang kemudian Membuat saya Istilahnya tadi Mempertahankan Dan konsisten Ketika saya tidak Berada di lingkungan ini Tapi saya tetap Tulis Saya berada di lingkungan ini Saya tidak berada di sini Saya berada di sini Nah itulah yang kemudian Menyebabkan Insya Allah Saya Iso urib Dan keluarga saya Iso melaku Nah ini Nggak Saya nangis Ula kok gak guling kroncong Ula Padahal Dulu Ketika saya berwak Gondrom Jiji itu Tidak 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 ke Omah Gondol itu jadi energi positif satu maksudnya kedua saya membelajarkan anak-anak saya satu misalnya orang datang terus ngerti Oh gitu Bapak mungkin bukan sana oke itu omah mungkin orang kowe dong ingin mu ini sebenarnya yang mudah saya tanamkan saya membelajarkan anak-anak saya pada orang-orang yang mudah datang ke sini siapapun itu jadi mereka akan sadar Oh iya bapak terus saya bilang sama anak-anak bapak mungkin seniman seniman itu mengkutu disiplin kelem-tum-tum kalau menghormati orang lain nek kowewes kowe lah yus berarti salah nah itu yang kemudian saya punya positifnya ya tersekinnya juga mengalir dengan sendirinya karena kepakaian di kita Iya tidak jadi surah saya mikir apa-apa jadi misalnya kok bisa pintas terus saya juga tidak memenuhi uang saya sendiri juga tidak karena ada ada investasi dari teman-temannya orang-orang sebabnya udah hongkong nggak nggak oke terus ini pertanyaan raja ya Mas gini kan tadi Mas Godo ngertiwa omah mungkin orang gue ngeluhi diri gua kape gua jenisnya berkesanian ibu negara langsung bisa menerima itu nggak lama tapi berjalannya waktu lama berjalannya waktu bisa menerima karena dari awal saya sudah ngomong sama istri saya saya itu bukan istrimu saja saya istrinya orang orang banyak saya orang miliknya orang banyak karena saya sudah berada di bangun dulu pas mau nikah saya sudah diwanti-wanti kapan kamu akan turun dari bangun itu tak mau gue terima ngerti aku mati atau kemudian saya tetap ada di bangun terus saya omongin Bapak itu punya semuanya itu orang banyak bukan untuk jadi anak-anak saya juga saya ceritakan seperti sama jadi sama saya punya temen dari Belanda namanya Maria itu juga sama kapan kamu akan menghentikan pentasmu dan kamu akan fokus pada dirimu sendiri untuk kamu hidup oh gue pada sekarang memotong tanganku sekilku karena posisiku akurat mergok panggung mergok pentas kalaupun hari ini saya belum dapat uang teneuro Gusti Allah yang harus dikenai sekolah panggung itu dan dari panggung ke panggung setelah temen bujir saya awal wang memasaknya panggung-panggung tapi akhirnya saya memahamkan bahwa apapak memasak dipahami untuk memberikan makanan ditunggu panggung-panggung karena orang tuanya sudah meninggal akhirnya yang menariknya disini ketika ngobrolin pentas saya dengan istri saya ngobrolin manajemen bujur saya ketika pentas ngejokin proposal orang-orang ternyata itu itu duitku ya itu duitku aku yang mana-mana wajah ini uang saya ini orang ini itu uangnya pemintasan itu berasal dari mana pun aku berbeda seperti pas ngejur kamar karena usaha itu aku masak ini tinggalkan rambanya ya itu harus jelas nah manajemen ini yang saya sebut sebagai manajemen ketidakjelasan keluarga jadi buat saya sangat bingung Pak ini ada apa yang ada di jok kew perusahaan ini jadi kita kasih nah itu yang bertanggung gitu ini ada apa jenisnya ilmu kehidupan jadi kalau di anak-anak panggung jadi kalau orang dolar di sini ya itu jarang orang-orang yang ada di sini itu saya bambang pacul ya kata-kata hari ini mas kondol kata-kata hari ini ngajakan kata-kata bijak apa kata-kata nunggunung motivasi ini iya kritik boleh nek kritik saya tidak bisa mengkritik tapi nek motivasi ini cuma bahwa panggung itu adalah tempat kita untuk bernafas dan berjalan panjang untuk kehidupan dan panggung itu mengajarkan kita untuk selalu sopan selalu berbagi dan selalu mengerti bahwa teman-teman kita itu banyak jenis gua kayak ketujur rasanya enggak enggak mungkin kalau udah wistong oh pahku ini harus tak guduh tak pasti model ini serius tapi kemudian karena ketoprak karena panggung saya sadar oh aku butuh lampu lampu itu menerangin banyak banyak ya setelah aku oh gamelan-gamelan gue mau banyak jenis gua juga tak mau artinya panggung mengajari saya ketoprak mengajari saya bagaimana menghormati orang lain bagaimana cara membutuhkan orang lain dan bagaimana berbagi dengan orang lain waaay sangat adiluhum Ammar menyimpulkan jadi obrolan kita tadi ini ketemu jadi ini ada di omong sukses yang disampaikan Mas Gondolku ini siji disiplin loro konsisten keteluh sorry toladan keempat ini ini pangkat yang penting keikhlasan Ibu Negara waaay waaay PODCAST MRA obrolan ini pada teman-teman sampai ketemu lagi di lain kedepatan Sampai jumpa